Menjalani tugas di pedalaman Pulau Timur, tepatnya di Desa Tuapene, Kecamatan Fatukopa, Kebupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, justru telah mengajarkan saya terlalu banyak pelajaran hidup yang tak ternilai harganya. Tidak semua orang bisa memilikinya. Oleh karena itu, saya bersyukur saya adalah salah satu yang beruntung. Perkenalkan, nama saya Cecilia Nawakota. Saya adalah salah satu guru pedalaman Yayasan Tangan Pengharapan yang saat ini mengabdi di salah satu paut tangan pengharapan di desa ini. Saya akan memberikan kelas bimbingan belajar tambahan seperti Calistung dan Bahasa Inggris bagi siswa SD dan SMP yang tinggal di daerah ini. Di tengah gempuran generasi penerus yang minim literasi, di daerah ini secara sadar saya dituntut untuk dapat lebih kreatif dalam mendalami pola ajar yang justru membuat saya mendapatkan banyak penemuan-penemuan baru dari kreativitas yang saya kembangkan. Pola ajar yang diminati setiap murid tentu berbeda. Beberapa dari mereka senang apabila pembelajaran yang dilakukan bersifat santai atau banyak game di dalamnya. Beberapa dari mereka suka pembelajaran yang dilakukan secara tenang di dalam kelas. Namun, ada juga murid yang senang jika belajar bersama di alam terbuka sambil mengamati secara langsung benda-benda alam yang ada. Oleh karena itu, mempersiapkan media pembelajaran yang kreatif namun kontekstual adalah tantangan yang harus saya taklukan setiap harinya. Tidak hanya pola ajar, namun bukti kasih yang nyata dapat saya tunjukkan ketika melayani peserta didik. Melalui program feeding yang diadakan oleh Yayasan Tangan Pengharapan di Desa Tua Pene, saya diberikan ruang untuk mempersiapkan makanan tambahan bergizi seperti bubur kacang hijau, roti, dan susu. Pemberian makanan tambahan bergizi serta sosialisasi yang benar yang telah saya dan rekan jalankan di sekolah ini kiranya dapat membawa dampak positif bagi pemahaman tentang pentingnya pola hidup yang sehat bagi peserta didik secara khusus dan masyarakat secara umum. Ketika para murid sehat, maka tentunya pembelajaran di sekolah akan lebih menyenangkan karena mereka memiliki energi yang cukup untuk bereksplorasi dalam belajar. Melalui eksplorasi tanpa batas, saya kemudian mampu mengenali potensi yang ada dalam diri setiap peserta didik. Selain peserta didik, nyatanya saya juga menemukan potensi baru, yaitu dalam menciptakan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Tua Pene, Timur Tengah Selatan. Helping people live a better life. Hai positive people, yuk kenakan desain-desain terbaru dari Merchandise Tangan Pengharapan. Ada beragam koleksi t-shirt maupun batik yang bisa kamu pilih. Dan jangan lupa, terdapat beragam diskon untuk pilihan baju-baju tertentu. Segera kunjungi toko kami dan tanyakan langsung size yang sesuai dengan kamu. Untuk kamu yang ingin belanja secara online, kamu bisa kunjungi toko kami di e-commerce Tokopedia dan Shopee dengan kata pencarian Tangan Pengharapan. Segera cek stoknya ya, jangan sampai kehabisan. You buy means you donate. Shalom impact people, selamat bergabung dalam ibadah Friday Service. Bagi bapak ibu saudara yang sudah join dalam ibadah online hari ini, Anda dapat menginformasikan dari mana Anda berasal di kolom chat. Dan selamat bergabung dalam ibadah Impact Community Indonesia Friday Service. Dan jangan lupa untuk share link ibadah hari ini supaya lebih banyak lagi orang yang diberkati. Dan setiap ibadah Impact Community Indonesia tersedia dalam bahasa Indonesia dan subtitle bahasa Inggris. Sebentar kita akan bersama-sama menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, selamat beribadah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kau yang hidup di dalamku menjadikanku lebih dari pemenang. Katakan seluruh bumi. Seluruh bumi, tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagungamu. Yesus, Tuhan ku memenang, Yesus, Tuhan ku memenang. Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan berkasa. Kau lah Tuhan ku memenang, Kau lah Tuhan ku yang hebat. Kau lah Tuhan ku yang hebat, kuasa iblis di kawasan, Iblis di kalangan, surga bumi bersorak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kau yang hidup di dalamku menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi! Seluruh bumi, tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan kealungamu. Oh Yesus, Yesus, Tuhan ku memenang. Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan berkasa. Kau lah Tuhan ku yang hebat, kuasa iblis di kalangan, surga bumi bersorak. Surga bumi bersorak-sorak, bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Haleluya! 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 Katakan seluruh bumi, seluruh bumi tinggikan, tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan kealungamu. Come on show Jesus! Yesus, Tuhan ku pemenang. Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan berkasa. Kaulah Tuhan ku yang hebat, kuasa iblis di kalangan, surga bumi bersorak. Masa kuasa iblis di kalangan, kuasa iblis di kalangan. Kaulah Tuhan ku yang hebat, kuasa iblis di kalangan. Kalau kita berikan tepung tangan yang paling meriah, boleh katakan Haleluya! Haleluya! Parapapapapa Mari akan suaramu! Katakan! Parapapapapa Bersorak-sorak Meliarkan namanya Dia berperang ganti kita Mari bertepung tangan Mari bertepung tangan Bertepung tangan Meliarkan namanya Dia selamatkan jiwa kita Boleh angkat tanganmu? Katakan! Satu-satunya penebus Kalahkan maut Bangkit dan hidup In the people! Hey! Tuhan yang mempunyai kemenangan Bersama kita Di dalam kita Masuk dalam kemuliaannya Dia perlindungan Dan perharapan Warapapapapa Angkat tanganmu dan suaramu Come on! Warapapapapa Are you ready, George? Yes! Let's go! Bersorak-sorak Meliarkan namanya Dia berperang ganti kita Mari bertepung tangan Bertepung tangan Muliarkan namanya Muliarkan namanya Hey! Dia selamatkan jiwa kita Yang lebih dari pemenang Atau tanganmu Satu-satunya penebus Kalahkan maut Kalahkan maut Are you ready? Bangkit dan hidup Oh! Here we go! Tuhan yang memberi kemenangan Bersama kita Di dalam kita Oh! Masuk dalam kemuliaannya Ya! Perlindungan Dan perharapan Kalahkan Tuhan! Hallelujah! Tuhan yang memberi kemenangan Bersama kita Di dalam kita Oh! Oh! Masuk dalam kemuliaannya Ya! Perlindungan Dan perharapan Mari bawa kemul tangan Di atas kepala kita Suara hari ini Mari bersorak-sorai Bagi Raja Mulia Oh! Oh! Bersama-sorai Bagaimana ebis esi Baga prima Baga, dua Si, en paru Tuhan yang memberikan keperangan Bersama kita Di dalam kita Haleluya Masuk dalam kemuliaannya Yang berlindungan Dan berharapan Cuma Tuhan saja katakan Tuhan yang memberikan Sambil tepuk tangan Di dalam kita Masuk dalam kemuliaannya Yang berlindungan Dan berharapan Tuhan, Tuhan, Tuhan Tuhan yang memberikan kemenangan Bersama Di dalammu, di dalamku Masuk dalam kemuliaannya Tuhan yang berlindungan Dan berharapan Dan berharapan Dan berharapan Dan berharapan Dan berlindungan Haleluya 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 Sebelum duduk Lihat kiri kananmu Senyum yang paling lebar Kasih tos dua tangan Terus bilang Allah kita dasyat Allah kita dasyat Allah kita dasyat Amen Haleluya Berarti tepuk tangan Yang paling meriah Sekali lagi Buat Tuhan Yesus Silahkan duduk Impact people Lewat pujian ini Kami mau nyatakan Bahwa kau segalanya Bagi kami Tak tergantikan oleh apapun Sungguh tak ternilai Oh Thank you Lord Di hatimu Terukir namaku Di matamu Terlukis wajahku Bukan karena Kuat gagaku Namun hanya Karena kemurahanmu Meski tergant Dan aku terjatuh Tak pernah lelah Kau hampiriku Memelukku Dengan cintamu Betapa besar Mulia Kasihmu Mari nyanyikan bersama Bagi-Mu Tuhan Segala pujian Hormat kemuliaan Tiada ternilai Salibmu Tuhan Sungguh berharga Engkau Engkau Yesus 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 Di hatimu Terukir namaku Di matamu Terlukis wajahku Terlukis wajahku Bukan karena Kuat gagaku Namun hanya Karena kemurahanmu Karena kemurahanmu Meski tergant Dan aku terjatuh Tak pernah lelah Kau hampiriku Memelukku Memelukku Dengan cintamu Betapa Besar Mulia Kasihmu Kemani Bapak Angkat tangan Mudah dikatakan Memagimu Tuhan Segala pujian Hormat Hormat Kemudian Tiada Termilai Kasihmu Tuhan Sungguh berharga Sungguh Berharga Engkau Bagimu Tuhan Segala pujian Hormat Hormat Kemudian Hormat Tuhan Tiada Termilai Salibmu Tuhan Sungguh Berharga Engkau Yesus Sungguh Berharga Tuhan Tiada Ternilai Lebih Dari Apapun Tiada Amin Kau Tersebut Kau Tersebut Tersebut Yai Semua kami bersyukur Kami miliki engkau dalam hidup kami Allah yang setia Oh Allah yang mengasihi hidup kami Terpuji namamu Semua terpuji namamu Di setiap rebus nafasku Ku memuliakan namamu Di setiap jejak langkahku Mencintakan kebaikanmu Di setiap rela nafasku Dan setiap detang jantungku Oh semua karena kebaikanmu Oh di setiap rela nafasku Ku ingat kebaikanmu Di setiap detang jantungku Engkau ada Ku berjalan dalam kemenangan Setiap hari bersamamu Bersamamu Bagi-Mu Tuhan Segala pujian Sembah dia mari katakan Hormat kemuliaan Tiada ternilai Salimu Tuhan Sungguh berharga Mari akan kedua tanganmu Katakan Bagi-Mu Tuhan Segala pujian You are worthy to be praised Hormat kemuliaan Tiada ternilai Salimu Tuhan Sungguh berharga Sungguh berharga Sungguh berharga Sama-sama mari katakan Sama-sama mari katakan Bagi-Mu Tuhan Segala pujian Oh Hormat kemuliaan Tiada ternilai Tiada ternilai Come on Salimu Tuhan Haleluya Sungguh berharga Bagimu Bagimu Tuhan Segala pujian Hormat kemuliaan Tiada ternilai Tiada ternilai Selimu Selimu Tuhan Sungguh berharga Sungguh berharga Engkau Yesus Yesus Sungguh berharga Engkau Sungguh berharga Engkau Yesus Sungguh berharga Engkau Sungguh berharga Engkau Yesus Kau selalu berharga Tiada ternilai Dan tak tergantikan Kau sungguh berharga Tiada ternilai Dan tak tergantikan Kau sungguh berharga bagiku Tiada ternilai Dan tak tergantikan Kau sungguh berharga bagiku Tiada ternilai Dan tak tergantikan Sungguh berharga bagiku Dan tak tergantikan Kaulah Sejauh berharga Segaranya Haleluya Haleluya Mari sama-sama kan-kan Bless the Lord Oh my soul Oh my soul Worship His holy day Come on sing Sing like never before Oh my soul Oh my soul Oh my soul I worship your hope Mari sore hari ini Back before I cut Suaramu katakan Bless the Lord Oh my soul Oh my soul Worship His holy day Sing like never before Sing like never before Oh my soul Oh my soul I worship your holy day Mari katakan Bless the Lord Bless the Lord Oh my soul Oh my soul Worship His holy day Sing like never before Oh my soul I worship your holy day Mari akan kedua tanganmu tinggi-tinggi Nyatakan bless the Lord Bless the Lord Oh my soul Oh my soul Oh my soul Oh my soul Worship His holy day Sing like never before Sing like never before Sing like never before Oh my soul I worship your holy day Come on sing Bless the Lord Bless the Lord Bless the Lord Oh my soul 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 Worship His holy day Sing like never before Sing like never before Oh my soul I worship your holy day I worship your holy day I worship your holy day Oh my soul I worship your holy day Oh my soul Thank you all And of my soul Or my soul I worshiped His holy day Owlingen Like never before Oh my soul I worship your whole Once again come and sing And bless the Lord Bless the Lord Oh my soul Oh my soul Worship his holy name Sing like never before Oh my soul Oh my soul I worship your whole Once again come and sing And bless the Lord Bless the Lord Oh my soul Oh my soul Worship his holy name Sing like never before Oh my soul I worship your holy name I worship your holy name I worship your holy name Oh my soul I worship your holy name Berikanlah pewayuan yang fresh Dari surga Berikan hikmat dan wahyu Supaya firmanmu Boleh kami pahami dengan bahasa yang mudah Dimengerti Tolong hambamu Karena sungguh tanpa engkau Hamba tidak mampu Menyerahkan setiap menit-menit ke depan Kedalam pimpinanmu sepenuhnya Di dalam nama Yesus Umat yang mengasihi Tuhan Dan siap diberkati Tuhan Sama-sama kita katakan Amen Katakan kanan kirimu Kamu diberkati Silahkan duduk Taukah Anda bahwa komunitas itu membentuk kita Dan Anda harus tahu Komunitas Anda membentuk siapa Anda The community shapes who you become Anda akan jadi seperti apa Tergantung komunitas Anda Mari bertumbuhlah di komunitas yang sehat Komunitas yang baik Karena komunitas itu sangat berpengaruh Dalam pembentukan cara berpikir kita Tingkah laku kita Dan apa yang kita bangun di hidup kita Yang pertama saya mau bahas Komunitas itu melahirkan budaya Lihat bagaimana orang bisa menjadi seperti Misalnya gini Anda pergi ke Singapura Suami saya pernah ngomong gini Entah kenapa Somehow di Singapura itu Kita dipaksa harus jaga kebersihan Betul Padahal kita bukan orang Singapura Kekuatan sebuah budaya Ketika sebuah komunitas mengatakan Kita adalah orang-orang yang tidak buang sampah sembarangan Langsung bisa tuh Karena komunitas Kemudian ada komunitas Yang pasang anting-anting Apa gede banget loh bang ya Pernah lihat Yang segede koin tuh Koin cepek semar-semar Segede gitu Warna hitam Begitu Anda lihat komunitasnya Semua Lobangnya gede banget Warna hitam Ketika Anda ketemu sebuah komunitas Yang Tatuan Semua tatuan Entah kenapa Hebat banget Komunitas itu bisa Memunculkan sebuah budaya baru Tadinya enggak ada Komunitas misalnya Ibu-ibu Yang suka bikin foto Dengan baju sama Dulu enggak ada Tapi Mendadak nih Entah sejak kapan Saya lihat Sembaksimal itu Mereka dandan Mereka bisa janjian Beli baju bareng Bener enggak Modelnya sama Bahkan kadang-kadang Saya lihat mereka sewa Karena ketahuan enggak Mungkin niat banget Lo beli baju begituan Demi foto-foto Mereka rame-rame Urunan bayar Fotografer Ternyata enggak cuma terjadi Di satu komunitas Berbagai komunitas Arisan Berbagai komunitas Ibu-ibu Yang antar anak sekolah Mulai bikin yang sama Kekuatan sebuah komunitas Membentuk sebuah budaya Komunitas Akan menentukan Behavior kita How we behave Tingkah laku Cara kita memperlakukan orang Terpengaruh sama komunitas kita Contoh Anak-anak di rumah saya Anak-anak yang bekerja di rumah Itu Dia tahu Kalau tamu datang ke rumah kami Itu wajib dikasih makan Wajib hukumnya Tidak boleh Tidak Orang datang ke rumah kami Enggak dikasih makan tuh Enggak boleh Harus dikasih makan Kalau kenyang buheni Disiapin makan Makan enggak makan Pokoknya makan Jadi Kita kan feeding the children Jadi kita kasih makan orang Nah Lalu kami punya satu budaya Kalau orang ke rumah kami Itu enggak boleh pulang Dengan tangan hampah Harus pulang bawa sesuatu Pernah satu kali Saya sampai kebingungan Oleh-oleh di rumah tuh Udah habis saya bagiin Saya tuh pulang dari Israel Koper itu isinya oleh-oleh semua Dalam satu malam Lenyap Karena dibagi habis Buat oleh-oleh gitu Sendiri sih enggak makan Nah Saya seneng ngasih orang tuh Something Giving tuh Salah satu karunia Tiap kali orang pulang Mesti saya bauin sesuatu Nah saking enggak ada apa-apa di rumah Saya buka kulkas Ada Nutella Dari Australia Masih baru Udah saya ambil Saya bungkus Ini buat kamu gitu Saking-saking sukanya Ngasih orang gitu Nah Waktu satu hari Teman saya dari Bandung Datang nginep ke rumah Saya enggak ada di rumah Saya lagi di luar kota Dia cerita sama saya Dia bilang gini Hen Hebat loh anak-anak di rumahmu itu Dari mulai sarapan pagi Sampai makan siang Sampai makan malam Saya dilayani Dia bilang Mereka kasih saya makan Wah Saya bilang sama suami saya Ini sih diajarin emaknya gitu Karena tanpa saya di rumah pun Tanpa komando dari saya Udah jadi satu budaya Tamu wajib dikasih makan Bagaimana Anda membangun sebuah budaya Di rumahmu Akan menentukan anak-anakmu lahir seperti apa 1 Korintus 15 Ayat yang sering kita dengar Janganlah kamu sesat Pergaulan yang buruk Merusakkan kebiasaan yang baik Dalam NIV Bible Bahasa Inggris Dikatakan gini Do not be misled Bad company corrupts good character Teman yang buruk itu merusak karakter yang baik Jadi hati-hati pilih komunitas Karena dari karaktermu yang baik bisa jadi buruk Contoh Kita sering dengar Di sekolah-sekolah itu sering ada Anak-anak yang tukang bully Betul? Anak-anak yang bergabung di kelompok tukang bully ini The bullier Gak semuanya tuh anak yang jahat sebenarnya Tapi kenyataan di sekolah yang Anda harus tahu gini Anak-anak itu ketika masuk ke sebuah sekolah Mereka have to choose side Mereka harus memilih Mereka mau jadi anak-anak baik Yang jadi korban bullian Atau mereka harus jadi The bullier Yang tukang bully Nah Kita pikir Anak-anak yang the bullier ini semua anak jahat Yang memang suka bully orang Enggak Mereka takut dibully Jadi mereka memilih sisi ini Awalnya mungkin mereka gak mau bully anak-anak yang lain Mereka juga takut melakukannya Dan mereka gak biasa Tetapi Karena melihat Wih Teman-temannya bully anak lain Mereka lihat caranya bagaimana Dan mereka beramai-ramai melakukannya Mereka jadi seperti itu Mengerikan bagaimana Orang bisa berubah dari baik jadi gak baik Amsal 22 Ayat 24 Bagaimana orang bisa berubah Awalnya dari mana Amsal 22 Ayat 24 25 Kita baca sama-sama Jangan Berteman Dengan orang yang Lekas gusar Jangan bergaul Dengan seorang pemarah Supaya Engkau Jangan menjadi Biasa Dengan tingkah lakunya Dan Memasang jerat Bagi dirimu sendiri Perhatikan Menjadi biasa Dengan apa Tingkah lakunya Menjadi biasa Adanya gini Anda Bisa menerima Karena udah biasa Anda dengar orang tuamu Suka memaki Pembantu Dengan kata-kata Dasar bodoh kamu Dasar orang kampung kamu Awalnya Anak-anak tuh kritis kan Mommy You cannot say that It's not good Tapi Karena mamanya sering Memarahi pembantu Dengan kata-kata kasar Lama-lama Anak itu mulai bisa terima Menjadi sesuatu yang Dia pikir Itu wajar Ini artinya Menjadi biasa Dengan tingkah lakunya Menjadi sebuah Kewajaran bagi kita Ketika kita dengar Oh Kalau kamu tuh Jadi bos Kamu tuh boleh ngomong Seenaknya Sama pegawainmu Gitu lah Punya satu izin Bahwa kalau kamu tuh bos Kamu tuh boleh Marahin pembantumu Padahal itu salah Tetapi Karena kita sering Melihatnya Karena kita berada Di komunitas Itu menjadi satu kebiasaan Gak heran Kita lihat Anak-anak Bisa meniru Orang tuanya Karena mereka sering Lihat Getting used to it Firman Tuhan berkata Jangan berteman Dengan orang yang Lekas gusar Pemarah Punya anger issue Saya punya teman Dia nikah dengan Seorang pria yang Suka marah Tapi Suka marahnya gak wajar Dia marah parah itu Ketika dia mabuk Kalau dia gak mabuk Dia marah juga sih Kasar gitu Kasar banget Sama pegawai kasar Sama orang kasar Tukang bikin ribut gitu memang Tukang cari masalah Troublemaker Dalam pernikahan mereka Seringkali mereka bertengkar Itu ngeri Pertama kali saya tahu Dia bertengkar itu Dia kirim foto Badannya biru-biru Saya tanya Kamu diapain Dilempar kursi Mereka orang kaya Jadi Saya yakin Itu kursi jati Yang dilempar Ya dong Itu sampai pecah Makanya loh Kawin tuh jangan lihat Kayanya doang Metong kawin sama orang Kayak gitu Biru-biru Satu kali dia foto Mukanya berdarah Diapain saya bilang Ditonjok katanya Pokoknya punya Anger issue luar biasa Suaminya Dia sampai mau menyerah Jujur ya Dilema jadi pendeta Gue kasih tahu Lihat temen sendiri Digebukin Rasanya pengen ngomong apa Coba jujur Kita juga manusia Apa Kalau anda jadi saya Bilangnya apa Cerai aja Ya gitu kan Kacau loh Enggak Saya bilang gini Aduh Kamu apa gak ngongsi aja sih Minggat gitu loh Save yourself Selamatkan dirimu Kalau enggak Enteh Jadi roti marmer Gitu loh Tiap hari Merah Biru kuning Saya bilang Udah Minggat aja deh Aduh Mumpung belum punya anak Saya bilang Kalau udah punya anak Lebih berat lagi Tapi yang saya lihat Tau gak Akhirnya apa Karena dia bertahan She gets used to it Akhirnya Dia sendiri Gebukin suaminya Heram Bergaul dengan orang Yang lekas Gusar Suka marah No kidding Jadi sama Marah terus Marah Aduh Saya bilang Ini Angry Birds Family Hati-hati Ketika Anda berteman Dengan teman-teman Yang punya karakter Gak baik Suka ngomong jorok Dikit-dikit F Dikit-dikit F Deket-deket S Deket-deket S Apa sih FS Anda jangan pikir Anda gak akan terpengaruh Karena sebuah budaya Itu seperti ini Anda lihat Lihat Anda lihat Anda dengar Anda dengar Anda dengar Semua itu terekam Di alam bawah sadarmu Mata dan telinga kita Adalah alat rekam Ke alam bawah sadar kita Anda pernah lihat komputer Kan zaman dulu tuh CPU-nya tuh kan Kita bisa beli memori Tambah lagi Tambah lagi kan Ada shelf-nya gitu ya Paham ya Apapun yang Anda lihat Apapun yang Anda dengar Anda shelf in your mind You put it in your mind Anda masukin terus Anda gak pernah Ngomong F Gak pernah But guess what One day ketika Anda marah Sama suamimu Atau sama istrimu That F word will come Karena apa yang kita dengar Apa yang kita lihat Terekam di alam bawah sadar kita You shelf it in your mind Makanya Kalau nonton film Jangan biarkan matamu Melihat yang najis Jangan biarkan matamu Melihat yang cabul Makanya kamu jadi cabul Kenapa Kita itu Belaga Kita udah tahu lagi Kalau dia udah mau Having sex Kita tahu Ada skenario nya Kissing dulu Seru Celumut Celumut Udah mulai buka Baju satu Makin seru Lihat kanan kiri Gak ada orang Yes Keep going Oke Yes Begitu dia gak jadi Di sensor Oh man Gitu kan Jujur Muka-muka nepsong Ngaku Saya belajar Mendisiplin mata saya Kalau saya nonton film Saya udah tahu Udah gak usah pakai Nubuatan Gak usah Saya tahu Dia akan mengarah Kepada hubungan sex Saya langsung cepetin Gak nunggu anak saya datang Terus saya cepetin Saya cepetin Why Karena saya paham Semua hal yang saya lihat Semua hal yang saya dengar Akan masuk ke alam bawah sadar saya Anda pikir apa yang akan keluar dari mulutmu Anda pikir apa yang akan keluar dari hatimu Apa yang menajiskan orang Semua yang Anda simpan di hatimu Makanya gak heran Kenapa orang bisa selingkuh Kenapa orang bisa jatuh Dalam onani dan masturbasi Ada yang bilang Itu kan gak dosa Bu Heni Gini ya Memang Kisah di Alkitab Tentang si onan itu Dia berdosanya Karena dia tidak mau Memberikan keturunan Kepada Kakaknya Tetapi Dalam sejarah saya hidup Saya percaya Orang untuk bisa onani dan masturbasi Gak bisa Kalau gak lihat gambar porno Sedangkan Yesus berkata Laki-laki yang memandang perempuan Mengingini dalam hati Sudah bersinah Dengan dia Di dalam batin Itu yang dosa Bukan kegiatannya Kalau Anda bisa tidak membayangkan Apa-apa Anda onani dan masturbasi Anda gak dosa Bisa coba Lihat nenek-nenek Coba Bisa gak Yang perempuan Pasang teletabis Lihat teletabis aja Dora Emone Bisa Napsu Silahkan Gak mungkin Kegiatannya Mungkin gak salah Katanya dokter itu Buat kesehatan Alasan kamu Alasan Tihati loh Penggunaan bahasa yang sama Di komunitas Anak-anak generasi Usia belasan Mereka punya istilah-istilah Yang kita yang udah Tue-tue Kagak ngerti Anak saya Ngobrol Chloe Zoe Axel Yesus Yesus Saya gak paham What are you guys talking about Lu ngomong apa Saya bilang gitu Mereka langsung lihat Saya mereka bilang gini Boomers Boomers Tersinggung saya Ngerti gak boomers Orang tua kolot lah Gitu kasarnya Kagak ngerti Gitu Emang sih Bahasa-bahasa Yang kita sering dengar Jangan underestimate Saya menyadari ini Ketika gini One day Saya itu marah Sama anak saya Saya marahin mereka Seperti mama saya Marahin saya Mama saya tuh dulu Kalau Mau marahin kita ya Sahabat nih ya Ngerti sahabat gak Pukul nih ya Sahabat nih ya Jadi kalau saya marahin Anak saya Selalu-selalu bilang Sahabat nih ya Waktu saya bilang Sahabat nih ya Saya langsung Kok gue kayak emak gue Terus ada satu kalimat Yang mama saya Suka ngomong dulu Kalau saya melawan Waktu saya masih remaja Namanya juga Anak muda Mama saya bilang gini Kamu Belum bisa kasih makan Orang tua Udah kurang ajar Ada disini orang tuanya Yang suka ngomong gitu Nah Saya pernah marahin Anak saya kayak gitu Kamu Pake bahasa Inggris tentunya ya Belum bisa kasih makan mama Kamu udah berani Ngelawan mama Cuy lah Setelah saya ngomong gitu Udah mati gini Kok kayak emak gue Look Yang kita dengar Itu terekam Dan itu jadi bahasa kita Komunitasmu Membentuk Behaviormu Cara bicaramu Mustahil Kita kumpul Dengan teman-teman Yang suka ngomong jorok Lalu kita gak ngomong jorok Itu mustahil Impossible Hobi Habit Anda Pengen hidupmu sehat Yang pengen hidupnya sehat Angkat tangan Cari komunitas Orang-orang yang suka Olahraga dan makan sehat Bu Bu ini boring Serius Anda kalau mau sehat Anda butuh mereka Bergabunglah di komunitas Yang bikin Anda seimbang Saya punya dua komunitas Komunitas makan Dan saya punya komunitas olahraga Supaya seimbang Gak overweight terus Disini Racun Hari Rabu malam Habis 60 minit Mereka udah nungguin saya Saya bilang mau kemana Biasa Yang kuah-kuah Gak gemuk Kuah-kuah Oke Tongkrong kita Memang yang kuah itu gak gemuk Isinya yang menggemukan Kadang-kadang mereka ngeracunin saya Kak Indomie goreng Ya racun Mereka tahu Itu makanan waktu susah Jadi makanan kesukaan Bisa paham kan Anak kos Angkat tangan Zaman susah kan kita makannya Indomie terus Jadi indomie goreng Ada disini yang gak suka Indomie goreng Angkat tangan Oh bapak gak suka Bapak gak ngerti Keindahan dunia Suamiku nih Kalau aku makan Indomie goreng Dimarahin terus Padahal enak kan Saya bahagia Ada Tasya Karena selama di Israel Bayangin Saya bawa grup ke Israel September, Oktober Sungsara daku Pantesan bangsa Israel Mengeluh Karena makanannya Orang enak Saya kangen nasi bebek BPK Dan teman-temannya Nasi padang Buat mie Saya kangen semua Nah Bersyukur kemarin Tasya ikut Menjadi penyelamatku Gak pernah ada Yang bawa rice cooker Dia bawa rice cooker Kak Mau indomie Hah Indomie yang kayak gimana Yang pop mie Males kalau pop mie Kak Aku masakin Bener Indomie jumbo Iya jumbo Iya mau Kita tinggal di hotel Di Yerusalem Hotel di Yerusalem itu Orang Yahudi Itu lebih tinggi Dari halal Kosher namanya Jadi gak boleh Sembarangan bawa makanan Apalagi indomie Anda tahu kan Anda tahu kan Baunya indomie kan Satu orang makan indomie Di rumah Seisi rumah tahu Bener gak Jadi kita bersembunyi Masak di kamar saya Kak Masak di kamar kakak Ya siap Masak di kamar saya Tasnya masak Kami di luar Ngantri Ada sofa gitu Kami duduk Dia udah kayak dokter Panggil satu-satu Ya Kak Heni Oke Saya masuk Indomiku jadi Makan Dia keluar lagi Jadi satu lagi Kan kerebus indomie Satu-satu kan Michael Panjaitan Udah kayak dokter Suster manggil pasien Berobat gitu Jadi satu-satu Dimasakin Ya Yeshua Abraham Masuklah ke kamar saya Semua makan indomie Semalam-malaman Kamar kami Bawa indomie goreng Tapi dia menyelamatkan saya Saya senang Bergaul dengan Tasnya Betul Kadang-kadang kita perlu Temen yang fun Tahu gak Komunitas yang membuat Jiwa kita disegarkan Salah satu tanda Komunitasmu sehat Adalah jiwamu disegarkan Kamu ketemu mereka tuh Kamu happy Ketawa terus gitu loh Not necessarily Ngomong jorok Joking-joking yang cabul Enggak Gak pernah kita Tapi kita mentertawakan Diri sendiri Seru gitu loh Nyanyi bareng Pokoknya Macem-macem lah Ngobrol Ngetawain Nah kita perlu Punya komunitas Yang menyegarkan jiwa Saya punya Kelompok makan Karena makan itu Membuat bahagia Tau gak anda Makan makanan yang enak itu Kata Pak Jojo Pernah google Menurut survei Itu hormon di otak itu Mengeluarkan Razat yang bagus Buat kita Kalau kita makan sesuatu yang enak Jadi Anda perlu punya temen makan Setuju? Yesus aja kan Ngajak murid-muridnya makan Orang-orang berdosa Dimenangkan lewat Makan bersama Tapi anda punya Komunitas yang membuat hidupmu Seimbang Makan sehat Olahraga Saya punya kelompok teman-teman yang Hen Jo Bulu tangkis Jo Berenang Hen Jalan Yuk Jalan sore kami Saya suka jalan Kalau berenang saya malu Karena overweight Kalau bulu tangkis Lengan saya pernah Lose Tulangnya Jadi saya takut Kalau dia keluar lagi Jadi saya gak berani Jalan udah paling aman Kita butuh Balancing dalam hidup kita Jangan kumpul Sama temen-temen Yang gini Bikin kamu kere Morotin kamu terus Memanfaatkan hidup kamu Jangan kumpul Sama temen-temen Yang bukan Menyegarkan jiwamu Tapi memberontok jiwamu Tiap kali kamu ngumpul Sama dia Kamu dibikin stres Dia ceritain kamu Kacau si suami gue itu Parah deh suami gue itu Ampun mertua gue Ampun ipar gue Ampun tetangga gue Ampun suster gue Ampun pembantu gue Di hidupnya penuh Dengan pengambunan Stres gak anda Coba dengerin orang Kayak gitu Coba periksa hari ini Komunitasmu Sehat kah? Apakah membuat anda sehat? Kita perlu punya temen Jogging Jangan bergaul Sama temen Yang ngajakin anda Anda mabuk-mabukan Ingat Menjadi biasa Enggak kok Saya gak minum Saya cuma nemenin Hati-hati Kuncinya menjadi biasa Katakan menjadi biasa Anda gak ikut mabuk Tapi anda nemenin dia minum And guess what? Lama-lama anda ikut kecemplung Di dalamnya Saya menyaksikan Dengan mata kepala sendiri Anak-anak Tuhan yang melayani Di gereja-gereja Mereka Mereka Bekerja di satu tempat Dan di tempat itu Punya kebiasaan Kelabing tiap malam Ngapain? Minum? Judi? Panggil perempuan? Nginek? Ini anak Tuhan loh Pelayan Tuhan loh Awalnya cuma nemenin Ingat Menjadi biasa Dengan tingkah laku Akhirnya Ikut semua Hati-hati Kamu lebih baik Punya teman olahraga Daripada teman dugem Teman touring motor Lebih baik daripada Teman main perempuan Cari komunitas yang sehat Bergaul dengan teman-teman Yang hidup dalam dosa Pasti anda akan ikut terjerat Di dalamnya 1 Korintus 5 Ayat 11 Sama-sama baca Tetapi yang kutuliskan Kepada kamu Ialah Supaya Kamu jangan bergaul Dengan orang Yang sekalipun menyebut Dirinya saudara Adalah Yang pertama Orang cabur Kikir Penyembah berhala Pemfitnah Pemabuk Atau penipu Dengan orang yang demikian Janganlah kamu Sekali-kali Makan bersama-sama Tegas sekali Kalau kita tahu Mereka punya Kebiasaan-kebiasaan ini Jangan ikut Ada anak Tuhan Ikut temannya ke Thailand Di Thailand kan Sembayang-sembayangan gitu kan Karena ikut Jadi ikut Kenapa kamu Tidak bisa tegas Dan berkata tidak Kamu ke Thailand Ke Thailand aja Tidak usah ikut sembayang Kita jelas ngerti Tidak boleh Dengan penyembah berhala Lalu ada orang-orang Yang bela diri Pake ayat ini Yesus aja duduk Bersemakan Bersama dengan orang-orang Berdosa Ciheni Oke Masalahnya gini Yesus tidak menjadi Sama dengan mereka Bisa gak Anda bersama-sama mereka Tanpa menjadi Sama dengan mereka Memenangkan jiwa Kuncinya gini Anda harus kuat Satu lawan sepuluh Anda gak kuat Kalau Anda Mau menangin jiwa Anda butuh komunitas Amen Kita bersama-sama Memenangkan mereka Lebih mudah Memenangkan orang Kalau dia minor Dan kita mayor Kita mayoritas Tapi kalau Anda sendirian Anda sosok Mau menangin Sepuluh orang berdosa Forget it Anda pasti terbawa Kita harus jujur Sama diri kita sendiri Yesaya 52 Ayat 11 Baca sama-sama Menjauhlah Menjauhlah Keluarlah Dari sana Janganlah Engkau kena Kepada Yang najis Keluarlah Dari tengah-tengahnya Sucikanlah dirimu Hai orang-orang Yang mengangkat Perkakas rumah Tuhan Lihat Pelayan Tuhan Jangan main-main Dengan dosa Ada anak-anak muda Yang Cerita Habis pelayanan Pacaran Peting-petingan Ngerti peting-peting gak? Pastilah ya Dosa gak itu? Enggak kok Enggak sampai hubungan seks Katanya gitu Saya kasih tahu Apapun yang sudah membangkitkan Hawa nafsu itu dosa Adalah sebuah kebodohan Kalau tahu itu lobang Kita mendekat Kita pasti jatuh Kalau Anda mau bijak Lihat itu lobang Hindari Jangan mencobai diri sendiri Dan jangan mencobai Tuhan Yang terakhir Komunitas itu membentuk Cara berpikir kita Orang itu akan jadi positif Atau negatif Tergantung komunitasnya Contoh Kalau Anda berada di sebuah gereja Yang Pendetanya sukanya ngomongin Pendeta lain Ngejatuhin pendeta lain Ngejatuhin agama lain Tebak Anda akan jadi seperti apa? Anda akan jadi tukang nyinyir Saya dengar nama saya disebut-sebut Sama beberapa pendeta Di kotbah mereka Di kotbamu Namaku disebut Gitu ya Kan harusnya kan Didoai buku Namaku disebut Saya kasihan sama jemaatnya Pertama saya dipromosi gratis Ya kan Dia gak takut jemaatnya pindah ya Kedua Itu kan gak membangun Beritakan nama Yesus Bukan Heni Christianus Harusnya kan gitu Tapi ketika Anda berada di sebuah gereja yang Hatinya misi Gereja tanpa misi Itu mandul Karena Yesus datang untuk menyelamatkan dunia Bukan untuk ngumpulin duit Lihat Mari Tiga hal terbanyak yang Yesus kerjakan selama hidupnya Yang pertama Menyembuhkan orang sakit Melakukan mujizat Yang setuju katakan amin Yang kedua Yesus kemana-mana selalu mengajar Katakan amin Yang ketiga Yesus kasih makan orang Yesus lakukan banyak hal Tapi tiga ini terbanyak Jadi Apa yang kita belajar? Yesus ngajarin kita Esensi dari sebuah gereja Komunitas adalah gini Melayani Serving the people Save the laws at any cost Menangkan yang terhilang Orang-orang terhilang Itu ada di hati Tuhan loh Makanya Firman Tuhan berkata Kalau ada satu domba hilang Dia akan meninggalkan yang 99 Dan mencari yang satu Mari lihat teman-teman kita Yang sudah lama gak ke gereja Kepahitan sama gerejanya Kepahitan sama orang Kristen Doain dia dan bawa dia kepada Tuhan Anda punya teman yang belum kenal Tuhan Doa buat mereka Karena itu ada di hati Tuhan Jiwa-jiwa Kemudian perhatikan Yang esensi dari sebuah komunitas adalah Kita harus melayani Yesus menolong mereka Menjawab kebutuhan mereka Makanya saya berdoa Iji harus fokus untuk Menjawab kebutuhan jemaat Seperti visi yang Tuhan kasih di hati saya Waktu mendirikan Iji Answer the needs of the people Makanya kami terus Cari tahu apa yang kami bisa bantu Kami dirikan counseling center Itu investasi loh Itu gratis counseling itu Gak bayar Tapi tahukah Anda Ribuan orang tertolong lewat counseling center Berapa banyak orang yang mau bunuh diri Gak jadi bunuh diri Berapa banyak orang yang Stress dan gak punya tempat untuk bicara Saya tadi bagi baca email Anak umur 12 tahun Email saya Kak Heni Papa saya selalu pukul mama saya Saya pengen Papa saya bertobat dan berubah Tapi saya tidak tahu Siapa yang bisa mendoakan papa saya Dan saya ingat Ibu Heni Dan saya pengen Ibu Heni berdoa untuk papa saya Bayangkan Dia gak punya teman bicara Disampai email ke saya Betapa dunia ini sakit Dan mereka butuh ditolong Iji investasi dari pertama kali Bikin counseling center Kita hire counselor banyak loh Itu investasi Kita kasih PK Bukan gratis Kasih gaji Apakah ada income dari situ? Gak ada Tapi ribuan orang ditolong Gereja gak boleh mikirin untung Gereja harus mikirin nabur Amen Makanya Kami hire Professional Trainer Keuangan Kemarin tentang Pernikahan Yani bikin di Impact Woman Apa kemarin? Zumba Olahraga Ibu-ibu Yang merasa Perlu lebih singset Yani udah bikin kelas Kapan bikin kelas lagi Nanti Yani umumin Di pengumuman gereja Ayo kita sehat sama-sama Dengar baik Anda harus berada di tempat yang Membuat cara berpikirmu lebih positif Masmur 1S1 bilang Jangan duduk di tengah-tengah Kumpulan pencemo Ngomongin yang boten-boten Ngomongin yang gak penting Shallow minded Yang diurusin cuma Lu udah beli tas seri itu Lu udah beli Sepatu merek itu Yang dipikirin Apa sih Gak guna banget gitu Suami saya bilang Yang bikin dia semangat Adalah mikirin Indonesia Dia Push guru-guru kami Leader-leader kami Di tangan pengharapan Ayo Rekrut guru lebih banyak Anak-anak Indonesia butuh guru Aduh pak Susah pak Gak ada yang mau Bisa Saya kasih target Kamu harus rekrut Saya gak mau tau Tahun depan Anak-anak kita Harus nambah Dari 6 ribu jadi 7 ribu Dia bilang gitu Guru-guru tuh sampe stres Saya sampe konsultasi Sama pak Paulus Bambang Pak gimana ya suami saya nih Dia gak mau ngerti Di lapangan tuh sulit Terus pak Paulus Jawab dengan gampang Justru harus cari orang Yang gak ngerti Bo itu sulit Supaya Dia bisa punya ide-ide Yang radikal gitu Akhirnya karena Dia paksa terus Kita puji Tuhan Memberi makan Dan pendidikan Buat 7500 Anak-anak Di 100 center Di seluruh Indonesia Haleluya Anda harus Berada di komunitas Yang menarik Cara pikirmu Keadaan Hal-hal yang Membangun hidupmu Membangun masa depanmu Yang marahin kamu Supaya kamu berubah Jadi lebih baik Uji Tuhan loh Anda jadi jemaat ICI Ada yang marah-marahin Anda Tanpa di Anda bayar Anda pergi ke Ketemu orang Yang ngelatih Anda Anda gak dimarahin Dimarahin Trainermu Anda bayar Marahin Anda Saya kan marahin Anda Anda gak bayar saya Dimarahin gratis Tapi Anda harus berubah Kalau saya ngomongnya Mari kita buka 1 Korintus 15 Ayat 33 Yang mengatakan Apa gak bobo semuanya Anda seneng kan Saya marah-marah gini kan Lebih abdol kan Ini gak marah-marah Ini semangat Dan penuh penekanan Penekanan Karena hati saya ini Penuh dengan Gairah untuk melihat Orang Kristen berubah Kita harus berbuah Katakan saya harus berbuah Yuk berhenti kumpul Sama orang-orang Yang bikin otakmu Jadi buntu Tumpul Dan gak maju Kumpul dengan komunitas Yang menarik kapasitasmu Mengeluarkan yang terbaik Dalam dirimu Kalau kamu punya pemimpin Yang gak pernah puas Sama hasil kerjamu Saya kasih tau Anda beruntung Salah-salah Tutup full timer Di gereja Ici Bersyukur loh Setahun ini Mereka melewati Bersama kami Dan mereka tetap setia Melayani bersama-sama kami Kesaksian dari Salah satu dari mereka Berkata begini Pastor Jojo Gembala di Ici Saya cuma istri gembala ya Ini gembala anda Pastor Yohanas Christianus Jadi kalau ada apa-apa Salah dia Bukan saya Nah Kesaksiannya gini Anda pikir Pastor Jojo Senyum 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 Lembek ya Kagak Anda tertipu Tertipu Sama casing luarnya Suamiku ini Pemimpin yang kuat Dan tegas Kalau udah marah Cerita Kalau dimarahin Kayak apa Gak berani Dia harus menyelamatkan Dirinya sendiri Tapi Memang dia tegas Saya akui Keras sih dia Kadang-kadang saya sampai Jojo Jangan gitu Kenapa sih kok marah Saya Kadang-kadang gak bisa terima Dengan cara dia Treat staff gitu Tapi Yang saya tahu gini Dia narik kapasitas staff-staff Untuk melakukan yang terbaik Karena manusia itu penuh dengan alasan Tapi waktu Mereka Sehari ini Satu tahun Jadi di titik awal Mereka join kami Dan satu tahun Sekarang ini Oh my God Saya lihat Tena lebih baik Saya lihat Ciiren lebih baik Saya lihat Felix lebih baik Saya lihat Pamungkas lebih baik Saya lihat Anugrah lebih baik Saya lihat Resa jauh lebih baik Saya lihat Staff kami berkembang Dan maksimal Raja apalagi Mengeluarkan potensi terbaik Yang dia punya dalam hidupnya Yang dia gak pernah tahu Dia bisa Karena punya pemimpin Yang gak gampang Menyerah Dia marah Karena dia cinta Gak perlu diragukan Dia sayang sama semua Dia peduli Sama staff Dia marahin dapur Kalau masaknya gak daging Ya Betul Dia sayang sama tim kami Saya Sebagai istri Gak muji Palsu ya Saya tahu Suami saya Dia sayang sama semua staff Dia sayang anak-anak Tapi kalau dia marah Dunia Dunia langsung runtuh Tapi yang saya lihat Staff ini bersaksi gini Pastor Jojo adalah pemimpin Yang tidak pernah Tidak mudah dipuaskan Tapi dia Menarik kapasitas kami Dia mengeluarkan yang terbaik Dari diri kami Dan kami menjadi Kami hari ini Karena kami punya pemimpin Yang seperti ini Kadang-kadang Anda berada di komunitas Yang kayaknya Kok aku ditekan Kok aku dipaksa Kok aku dipush Saya dulu Marah sama suami saya Saya ngambek sama suami saya Saya sebel sama suami saya Kenapa? Dia paksa saya kotbah terus Saya tuh bangun tidur Tuh kaget Kenapa? Harus ngecek jadwal Gue kotbah dimana hari itu Karena dia diam-diam Bisa masukin jadwal Di kalender saya Tanpa saya tahu Jadi tahu-tahu Udah penuh Saya senin sampai minggu kotbah Seni sampai minggu kotbah Jadi saya tiap hari Harus tanya dia Besok aku ada kotbah dimana Jo? Jo besok aku ada meeting Sama siapa Jo? Suamiku ini udah kayak Manager ngatur hidupku Bertahun-tahun Tapi dulu saya kesal Jujur Saya kesal sekali Lu gak kasihan apa sama gue? Gue capek Lu paksa gue kotbah terus Tapi apa yang sebenarnya Dia lakukan sebenarnya? Henny Christianus Yang Anda dengar hari ini Adalah buah Dari mentor terbaik Dalam hidup saya Amen Dia asah saya Untuk kotbah terus Kotbah terus Kotbah terus Sampai saya bisa kotbah seperti ini Yang meskipun belum bagus-bagus banget Tapi paling gak jadi berkat Dan yang luar biasa gini Saya baru sadar bahwa Kalau gak ada Jojo Mungkin saya ini orang yang malas Orang yang sembunyi Gak mau ketemu orang Orang yang gak mau bergaul Tapi berkat saya nikah Sama orang yang tepat Dia yang tarik kapasitas saya Untuk bisa bergaul sama orang Nice to people Punya teman Jujur Teman saya tuh temannya Jojo Bisa gak bayang? Jadi kalau tanpa Jojo Saya gak punya teman I love you baby Appreciate you so much Mari Bertumbuhlah di komunitas yang Membuat anda jadi lebih baik Yang mau katakan Amen Let's pray Bapak di sorga Engkau yang terbaik Engkau yang terindah Engkau yang termanis Dalam hidup kami Emi bersyukur Kalau engkau memberi teladan Engkau sendiri Memberikan dirimu Untuk berada di tengah-tengah komunitas Engkau memuridkan Kami bersyukur Tuhan Dan kami mau belajar Untuk bertumbuh Di dalam komunitas yang sehat Komunitas yang menyegarkan jiwa kami Komunitas yang mengarahkan pikiran kami Komunitas yang mempertajam Potensi Talenta Kekuatan yang kami punya Dalam hidup kami Tuhan tolong Supaya kami jadi orang-orang yang bijaksana Memilih komunitas Terpujilah nama Tuhan lewat hidup kami Di dalam nama Yesus Kami berdoa Yang diberkati sama-sama kita katakan Amen Semoga berdoa Tuhan berdoa Tuhan berdoa Tuhan berdoa Cek koleksi hoodie terbaru dari Positif by YTP Agar saat cuaca ekstrim yang ada Mau panas Mau hujan Saat ini Anda bisa tetap menggunakan hoodie Untuk melindungi tubuhmu Dari panas terik matahari Ataupun cuaca yang sedang dingin Sebelum kehabisan Segera pesan sekarang juga Dengan banyak warna Dan beberapa desain tulisan Yang variatif Pastinya kita semua Akan keren menggunakannya Dan jangan lupa membelinya Karena you buy means you donate Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi call center Merchandise Tangan Pengharapan Di 0813-110-5568 Dan untuk teman-teman yang ada di Jakarta Terkhusus Kelapa Gading sekitarnya Anda bisa datang langsung ke store merchandise Tangan Pengharapan yang berlokasi Di Mall of Indonesia Lantai P3 Dan untuk pencarian di Google Anda bisa mengetik Gereja Impact Community Indonesia Terus ikuti bersama kami Dalam ibadah online Saturday service Besok 25 November Pukul 7 malam waktu Indonesia Barat Dan juga ibadah live streaming Hari Minggu 26 November Jam 10 pagi waktu Indonesia Barat Dan terus bersama dengan kami Dalam ibadah online Friday service Setiap Jumat jam 7 malam Waktu Indonesia Barat Seperti hari ini Dan juga ibadah Saturday service Setiap Sabtu jam 7 malam Waktu Indonesia Barat Dan ibadah online hari Minggu Menjadi setiap hari Minggu Jam 10 pagi waktu Indonesia Barat Di Youtube channel Impact Community Indonesia Dan juga Henny Christianus Dan kami mengundang Bapak Ibu Saudara Untuk beribadah bersama dengan kami Dalam ibadah on-site Gereja Impact Community Indonesia Yang ada setiap Minggunya Di pukul 8, 10, 12 Jam 3 dan jam 5 sore Ibadah live streaming Jam 10 pagi waktu Indonesia Barat Dan kelima ibadah disertai Dengan ibadah Kids dan teens yang ada Dan bagi teman-teman yang berjiwa muda Bergabung bersama dengan kami Di Impact Youth Setiap Sabtu jam 5 sore Waktu Indonesia Barat Secara online Di Youtube channelnya Impact Community Indonesia Dan yang ada di Kelapa Gading sekitarnya Kami mengundang teman-teman Bisa hadir bersama dengan kami Di Impact Youth Yang ada setiap hari Minggu Sekarang menjadi setiap hari Minggu Jam 5 sore Waktu Indonesia Barat Di mana? Di Gereja Impact Community Indonesia Mall of Indonesia Lantai P3 Kelapa Gading Dan tak terasa Natal Sudah dekat Kami mengajak Bapak Ibu Saudara Bergabung bersama dengan kami Dalam rangkaian Ibadah Natal Dan Tahun Baru Selama bulan Desember ini Di Minggu 3 Desember Yaitu ada Christmas Symphony Di kelima ibadah Minggu 10 Desember Ada Christmas Carol Di kelima ibadah Minggu 17 Desember Ada Christmas Ethnic Di kelima ibadah Minggu 24 Desember Ada Christmas Spectacular Di kelima ibadah Dan ada ibadah tambahan Di ibadah malam Natal Jam 7 malam Waktu Indonesia Barat Dan hari Seninnya Tanggal 25 Desember Ada Christmas Celebration Ada 4 kali ibadah Jam 8 10 12 Dan jam 3 sore Lalu rangkaian terakhir Di hari Minggu 31 Desember Ada 5 ibadah tetap Seperti biasa Dan malamnya Ada New Year Eve Celebration Di jam 9 malam Waktu Indonesia Barat Dan hari Seninnya 1 Januari Ada New Year Celebration 4 kali ibadah Pukul 10 12 Jam 3 Dan jam 5 sore Mari ajak teman-teman dan saudara semua Untuk bersama-sama dengan kami Menikmati kebaikan Tuhan Lewat setiap acara yang sudah disiapkan Ibadah Gereja Impact Community Indonesia Bukan hanya ibadah mingguan saja Tapi ada komunitas sel Yang kami beri nama Impact Family Anda bisa bergabung bersama dengan kami Baik secara online Maupun secara on-site Di Jakarta Di Bandung Dan di Surabaya Anda bisa punya keluarga rohani Yang saling mendukung Mendoakan satu Dengan lainnya Segera daftarkan diri Anda Dengan mendaftar di 0811 9777 745 Dan akan diadakan baptisan air Hari Sabtu Besok ini Tanggal 25 November 2023 Jam 5 sore Di Kelapa Gading Jakarta Utara Kami masih membuka Untuk Anda Yang mau memberi diri Untuk dibaptis Bagi Anda yang rindu Anda dapat mendaftarkan diri Anda Dengan scan QR Code yang ada Atau menghubungi Di 0811 9777 745 Dan kami juga mengajak Bapak Ibu Saudara Untuk mendownload Ichi Apps Untuk mendapatkan kabar Terbaru update Dari gereja Impact Community Indonesia Dan segala kegiatannya Dengan nama pencarian Ichi Mobile Pada mobile phone Android Anda Jangan lupa segera download Dan bagi Bapak Ibu Saudara Yang mau men-support Pelayanan baik Impact Community Indonesia Mampu niayasan Tangan pengharapan Anda bisa scan QR Code yang ada Atau via transfer yang ada Kami percaya Tuhan akan memberkati kita Lebih lagi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara Amin Mari kita satukan hati Kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Buat ibadah Friday Service Hari ini mengucap syukur Dari awal pertengahan Sampai akhirnya Kami percaya Kami menikmati Tuhan Menikmati setiap perkataan Tuhan Yang terus ada dalam kehidupan kami Dan biarlah Tuhan ajar kami Untuk mengerjakannya Sehingga mempermuliakan nama Tuhan Tuhan malam hari ini kami berdoa Buat setiap Bapak Ibu Saudara Yang ada yang bersama-sama Dengan kami umatmu Tuhan Yang menyaksikan ibadah hari ini Tuhan Mereka yang mengambil bagian Untuk memberkati kami Memberkati pekerjaan Tuhan Yang Tuhan titipkan di tangan kami Biar Tuhan kirain memberkati mereka Dalam keluarga mereka Dalam pekerjaan mereka Dalam bisnis mereka Apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil Sehingga terus Nama Tuhan permuliakan Melalui kehidupan mereka Sehingga perpanjangan kasih Tuhan Terus dirasakan bagi bangsa ini Melalui apa yang Tuhan titipkan Di gereja impact komunitas Indonesia Maupun di yayasan Tangan pengharapan Bahkan bagi mereka Yang belum bisa memberikan hari ini Kami percaya Pintu Tuhan Akan terbuka Dalam kehidupan mereka Sehingga mereka bisa Mengambil bagian Memperlebar kerajaanmu Tuhan Terima kasih Opa Terima kasih Tuhan Kami berdoa Buat setiap umatmu yang ada Tuhan Mereka yang merindukan Pemulihan yang ada Dalam keluarga mereka Hubungan yang ada Dalam ekonomi mereka Dalam kesehatan mereka Kami bawa Kedalam tangan Tuhan Tuhan yang sanggup memulihkan Setiap umatmu yang ada Berdoa biar pemulihan Demi pemulihan terjadi Di dalam Nama Yesus Kristus Bahkan mereka yang merindukan Keturunan Pasangan hidup Pekerjaan Kami berdoa biar Tuhan Bukakan jalan Dalam kehidupan mereka Sehingga Mereka bisa menikmati Lagi lebih lagi Tuhan Kebaikan dan kebaikanmu Dalam kehidupan mereka Dan selagi mereka Menunggunya Tuhan Biarlah dalam doa-doa Mereka gak pernah berhenti Menaikannya pada Tuhan Karena percaya Tuhan Yang baik dalam kehidupan mereka Percaya bahwa rencana Dan waktunya Tuhan yang baik Buat kehidupan mereka Sehingga mereka terus Dengan iman percaya Terus mengandalkan Tuhan Dan terus berharap Pada Tuhan Yang gak pernah meninggalkan kehidupan mereka Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Kami berdoa Tuhan Buat impact community Indonesia Maupun yesan tangan pengharapan Berdoa biar melalui kami Banyak orang bisa Merasakan kasih Tuhan Dalam kehidupan mereka Dalam setiap program yang ada Biar ada Tuhan di sana Terima kasih Bapak Kami berdoa buat bangsa Kami juga Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Pemimpin tertinggi dan terendah Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Biarlah hikmatmu ada Bagi setiap pemimpin yang ada Bahkan setiap anak-anak Tuhan Yang ada dalam jajaran yang ada Biarlah mereka menjadi terang Dan membawa kemuliaan Bagi nama Tuhan Dan biarlah Indonesia Yang dipenuhi damai sejahtera Tuhan Terkhusus buat persiapan pemilu yang ada Biarlah damai-Mu Yang memenuhi bangsa kami Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Dan biarlah Tuhan segala hormat Kemuliaan kami kembalikan Buat nama Tuhan Dan kami mau terima Berkat Daripada Tuhan kami Yang katakan kami Diberkatilah keluargamu Diberkatilah pendidikan Dan pekerjaanmu Diberkatilah setiap apa Yang dikerjakan dengan tanganmu Tuhan buat berhasil Diberkatilah setiap doa-doa Yang belum terjawab Ada nama Tuhan di sana Dan ada kebaikan Tuhan di sana Dan ada iman yang percaya Dalam kehidupanmu Untuk percaya akan Apa yang Tuhan tetapkan Dalam kehidupanmu Terimalah Berkat kasih Allah Bapak Yang maha tinggi Kasih karunnya Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Serta persekutuan yang manis Dengan roh kudus Menyertai hidupmu dan saya Mulai saat ini Sampai Yesus Dan kedua kali Menyebut setiap kita Hidupmu diberkati Tuhan Untuk jadi berkat Buat banyak orang Di dalam nama Yesus Kristus Sama-sama kita katakan Amin Terima kasih Sudah bersama-sama dengan kami Dalam ibadah online Friday service Sampai jumpa di ibadah berikutnya Tuhan Yesus Mengasih kita Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia Dan ingin memberikan persembahan Atau donasi Dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia Dan yayasan tangan pengharapan Serta QR Code BCA Mobile GoPay OVO Dana Shopee Dan link aja Ibadah Impact Community Indonesia Menjadi 5 sesi Ibadah jam 8 pagi Jam 10 Jam 12 siang Jam 3 sore Dan jam 5 sore Seluruh ibadah berlangsung on-site Di Mall of Indonesia Lantai P3 Kelapa Gading Jakarta Utara Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online Ibadah live streaming Dapat diikuti pada pukul 10 pagi Waktu Indonesia Barat Di Youtube Impact Community Indonesia Mari bersama-sama Untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship Secara on-site Setiap Rabu malam Pukul 19.30 Waktu Indonesia Barat Langsung di Gereja Impact Community Indonesia Mall of Indonesia Lantai P3 Mari bawa keluarga Dan aja orang-orang yang Anda kasihi Impact Community Indonesia Friday Service Ibadah setiap hari Jumat Yang ditayangkan secara online Pukul 19 waktu Indonesia Barat Ibadah Saturday Service Ibadah Sabtu Impact Community Indonesia Ditayangkan online setiap Sabtu Pukul 19 waktu Indonesia Barat Di Youtube Impact Community Indonesia Dan Youtube Henny Christianus Setiap ibadah online Impact Community Indonesia Sudah tersedia subtitle Dalam Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Dan Mandarin Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC Atau Close Caption Pada layar Anda Mari bergabung dalam Doa Kesembuhan Dan Perlindungan Tuhan Setiap Selasa Jam 6 sore Waktu Indonesia Barat Di Youtube Henny Christianus Instagram Henny Christianus Dan Yohanes Christianus Spesial bagi kaum muda Ibadah Impact Youth Pukul 17 waktu Indonesia Barat Di Mall of Indonesia Lantai P3 Bagi jemaat di luar kota Jakarta Dapat menyaksikan Ibadah Youth secara online Di Youtube Impact Community Indonesia Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak Tentang firman Tuhan Dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia Melalui virtual Setiap 2 minggu sekali Pada hari Sabtu Pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat Pendaftaran ini gratis Dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi Melalui scan QR Code Atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda Saksikan Menabur cinta untuk Indonesia Setiap Sabtu Jam 11 waktu Indonesia Barat Di Youtube Tangan Pengharapan Ikuti Daily Devotion Setiap hari Senin sampai dengan Jumat Jam 6 pagi waktu Indonesia Barat Di Youtube Henny Christianus Serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat Di Youtube Yohanes Christianus Impact Community Indonesia Memiliki sebuah komunitas Untuk kita bertumbuh bersama Bagi bapak ibu saudara Yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia Dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia Dapat mengisi Google Form Atau scan QR Code di layar Anda Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa Dan konseling Atau jika Anda memiliki doa yang terjawab Serta kesaksian atas jawaban doa Anda Melalui Google Form, Whatsapp, atau email Impactcommunity.id At gmail.com Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code Yang ada di layar kaca Atau menghubungi kami di 0811-9777-745 Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positif by YTP Dan batik Tangan Pengharapan Untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan Di Tokopedia, Shopee, dan Whatsapp Merchandise Tangan Pengharapan Di 0813-110-5568 Temukan dan ikuti media sosial kami Di Youtube dan Instagram Impact Community Indonesia